tentang beda agama bagaimana Allah berfirman kan begitu kan di Quran kita temukan juga kan misalnya di Quran di surat Al-Baqarah ya ayat dua ratus dua puluh satu itu janganlah kalian menikahi para wanita musrik sebelum mereka beriman jelas kan sesungguhnya buddha wanita mu'min lebih baik dari wanita musrik walaupun dia menarik hati kalian jangan pula kalian menikahkan kaum musrik dengan para wanita mu'min sebelum mereka beriman itu jelas sekali itu sesungguhnya buddha mu'min lebih baik dari orang musrik walaupun dia menarik hati kalian mereka mengajakkan neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan dan ampunan dengan izinnya loh itu kan jelas sekali berarti laki-laki mu'min tidak boleh nikah sama wanita musrik kan dengan kemudian laki-laki eh wanita mu sebaliknya wanita musrik pun tidak boleh menikah dengan laki-laki mu'min kan itu ini sudah jelas kalau dasarnya begini berarti apa kalau kita lihat kembali ke fatwa mu'i tadi MUI tadi berarti apa pernikahan beda agama itu kan bukan hanya haram tetapi juga dinyakkan tidak sah atau bukan hanya disaksa tetapi juga haram assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puan dan tuan kembali lagi di segment tanya profesor di channel yang radikal ramah tertidik dan juga berakal dan seperti biasa sudah ada di samping saya prof. suteki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ini sudah agak lebih bukan prof ya iya ini sudah potong rambut juga alhamdulillah prof. teki ini viral ya di timeline sosial media soal pernikahan beda agama jadi yang viral itu bukan karena pernikahan beda agamanya cuman karena momennya memang pas latarnya salib perempuannya berkerudung itu punya unsur kontras yang luar biasa sehingga benar-benar viral dan saya coba cuplik dari detik.com prof satu berita yang menggambarkan ini judulnya viral pernikahan beda agama di Semarang wamenag tidak tercatat di KUA saya coba bacain dua paragraf pernikahan beda agama yang berlangsung di sebuah gereja di Semarang viral Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi mengatakan pernikahan beda agama yang viral itu tidak tercatat di kantor urusan agama atau KUA peristiwa pernikahan beda agama yang viral di media sosial itu tidak tercatat di kantor urusan agama atau KUA Ujar Zainud dalam keterangan tertulisnya Rabu 9 bulan 3 2022 wah ini cukup seru prof bahkan perdebatan-perdebatan di sosial itu wah cukup panas dan luar biasa iya ini masalah yang sepanjang masa ini betul-betul prof yang saya tanyakan prof sebetulnya dalam pandangan hukum ini pernikahan beda agama itu duduk soalnya seperti apa prof? ya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan perspektif hukum itu yang pertama kalau kita lihat dari undang-undang perkawinan ya undang-undang nomor 174 itu dimana di pasal 2 ayat 1 berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayanya itu nah ayat yang kedua itu berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku itu pertama jadi kalau melihat di pasal 2 ayat 1 dan 2 ini memang perkawinan itu bisa dicatatkan maksudnya dianggap sah itu ada dua ya sah secara agama berarti memang harus dalam satu agama kan itu ya yang kedua itu harus dicatatkan pada kantor setempat sesuai dengan agama masing-masing kalau Islam berarti ke KUA kalau yang Nasrani atau yang beragama lain berarti ke catatan sipil kan begitu kemudian yang kedua kalau kita lihat dari fatwa mu'i ya fatwa mu'i menyatakan bahwa pernikahan beda agama itu haram dan tidak sah ini dimuat dalam fatwa mu'i nomor 4 munas ke 7 ya mu'i dari suring 8 2005 tentang perkawinan beda agama nah berarti jelas kan dari sisi itu juga kita lihat dari sisi hukum kemudian yang ketiga putusan MK itu ada putusan MK yang ya artinya pasal 2 ayat 1 dan 2 tadi undang-undang perkawinan tadi kan di uji material mas di uji material pada tahun 2014 itu tapi putusannya jelas jadi MK menolak untuk menganulir atau untuk membatalkan atau mengubah apalah ya pasal yang pasal 2 ayat 1 dan 2 tadi dengan putusan nomor 68 tahun 2014 nah berarti apa ya kalau dengan demikian perkawinannya tetap dianggap sah kalau dijalankan seagama dan juga dicatatkan kemudian yang keempat nah ini yang agak ada istilahnya itu celah itu ya ada celah ketika kita bicara dengan undang-undang administrasi kependudukan itu undang-undang nomor 23 tahun 2006 Juntuh undang-undang nomor 24 tahun 2013 nah itu ada terbuka untuk mencatatkan perkawinan beda agama di kantor pencatatan sipil nah tapi ada syaratnya disitu syaratnya kan ketika itu dilangsungkan pernikahan itu harus kemudian ada penetapan pengadilan setelah ada penetapan pengadilan dalam waktu 60 hari itu harus kemudian dicatatkan di kantor catatan sipil nah nanti catatan sipil itulah yang kantor itu yang akan mengeluarkan namanya kutipan akta perkawinan nah jadi kini kalau kita lihat itu yang tiga tadi sebenarnya menegasikan tapi yang keempat ini memberikan celah celah ya ada celah ya makanya sampai sekarang tetap ada bisa berlangsung perkawinan beda agama itu karena memang diberi celah oleh negara dalam hal ini ya ini yang jelas kan negara ya melalui kantor pencatatan sipil ya itu jelasnya tapi intinya apapun namanya ya saya kira memang ya harus mengikuti hukum yang adunis ya cuma celahnya yang tadi loh itu yang jadi pintu terbuka itu kan disitu tergantung kan kita lihat dari perspektif mana kalau dalam perspektif agama Islam kita tentu celah itu jurusnya membuat semakin marah tapi kalau dilihat dari sisi HAM orang yang HAM liberal oh itu celah yang akan dimanfaatkan dengan baik ya tergantung kita perspektif dari mana jadi kalau saya amat memang piramena ini marah sekali bahkan tercatat ini pengakuan dari yang posting foto ini dia itu mengaku bahwa ini merupakan pasangan yang ke 1424 sepertinya apa yang dengan tangkap dari fenomena ini Prof? ya melihat angka itu ya bisa katakan besar ya besar kalau kecil ya kecil kan jumlah perkembangan di Indonesia itu sangat berat jutaan angkanya itu jutaan bukan hanya ribuan tapi kalau kita lihat meskipun kecil itu sebenarnya kalau saya ditanya begitu ya saya menyatakan prihatin prihatin menyaksikan fakta yang dimana makin rusaknya tatanan hidup tatanan hidup manusia itu lantaran makin menjauh dari syariat pencipta manusia itu sendiri gitu nah tampak sekali disitu manusia makin tidak mempunyai visi akhirat gitu ya yang dikejar itu kan soal yang duniawi saja apalagi ini kalau urusan sudah cinta itu katanya kan wah kalau sudah cinta itu tai kucing rasanya coklat gitu ya ya kan akhirnya aturan yang hak itu tidak lagi diindahkan kemudian manusia lebih mengagumkan soal hak asasi manusia tanpa memperhatikan batasan hukum dan juga batasan agama saya kira kita juga ingat ya mungkin persoalan perkawinan ini kita dengan undang-undang nomor 174 itu kan juga perjalanannya cukup berat itu dimana waktu itu memang ada upaya-upaya untuk ini memang apapun latar belakangnya itu kan ada gitu ada pasal yang nanti akan saya jelasin disitu ada suatu pasal yang menyatakan bahwa apapun latar belakangnya apakah agama suku ras atau apa tidak boleh menghambat seseorang untuk melakukan pernikahan nah ini kan sebenarnya prinsip yang diharamkan oleh MOI ya tentang pluralisme agama itu sebenarnya sudah dari sono itu ada gitu MOI kan mengeluarkan fatwa tentang pluralisme ya tentang itu kan dilarang ya diharamkan karena apa menyamakan agama yang satu dengan yang lain nah pola-pola pernikahan beda agama itu kan berarti juga ada upaya ini kan menyamakan agama yang satu dengan yang lain akhirnya apa dengan fenomena maraknya macam ya sudah mencapai ribuan sekian ini saya kira proyek lama untuk ya orang mengatakan apa deislamisasi atau juga liberalisasi itu tampak makin marak dan mengatasnamakan ham gitu loh betul 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 tapi di sisi lain saya katakan pluralisme agama itu juga makin terlihat di dalam pernikahan beda agama ini dan saya yakin pluralisme agama sorry pluralisme ini dapat dipastikan terkait dengan program moderasi beragama agama mas jangan lupa bahwa ini tahun tahun 2020 tahun moderasi saya kira hal semacam ini akan terus ini banyak untuk dilakukan dan tampaknya ini akan terus berjalan mulus karena apa tadi negara itu sebenarnya memfasilitasi keabsahan pengawinan beda agama melalui apa tadi penetapan pengadilan kemudian nanti kantor satatan sipil itu akan menerbitkan kutipan akte nikah nah kalau sudah ada kutipan akte nikah kan berarti perkawinan itu dikatakan sah artinya apa anak yang dilahirkan juga bukan anak luar kawin nanti terkait bersama ada perjanjian kawin ada warisan dan seterusnya semuanya bisa diselesaikan karena apa naungannya yaitu perkawinannya dinyatakan tercatat berarti kan disitu sama di sisi agama betul ini saya ngutip artikel dari Hidayatullah artikel ini memberitakan tentang MUI Jawa Timur yang menyatakan bahwa polemik nikah beda agama itu bagian dari proyek liberalisme dan deislamisasi oh yang tadi saya saksikan sedikit tadi betul iya tadi saya sempat apakah jeningan melihat ada agenda itu juga Pak? ya kalau kita lihat ideologi liberalis liberalis atau liberalisme itu kan bisa dikatakan ini ideologi sekuler dan itu kayaknya memang bukan hanya semata-mata menyentuh aspek intualitas kita tapi juga nanti akan merasok kepada pengambilan kebijakan atau public policy terutama disitu dan kalau kita mau cermat ya umat islam itu bisa saja akan mengatakan bahwa itu akan mengancam sendi-sendi ajaran islam karena apa proyek dan gerakan liberalisme itu kalau secara sistematis itu jelas nanti kan kemudian akan mengoyak ke persoalan kebijakan publik yang mau atau tidak mau itu nanti akan terkait dengan umat islam toh ini kita ini kan 87, sekian persen kan muslim kan penduduk di Indonesia sebut saja misalnya kita lihat ada dulu ada rancangan undang-undang kestaraan dan keadilan gender kemudian ada yang kemarin masih ramai yang juga belum disahkan ya kalau nggak salah itu undang-undang penghabusan kekerasan seksual ya RUU PKS dan juga tadi saya sudah menyebutkan kemudian ada upaya untuk judicial review terhadap undang-undang perkawinan itu kan terus juga bukan sampai nggak tahu nanti akan mencari lagi mencari lagi setelah siapa tahu nanti hakim MK itu agak kemudian agak liberal ya maksudnya itu sudah itu bisa kemudian diubah latar belakang apapun tidak boleh itu kemudian menghalangi orang untuk menikah nah itu jadi upaya liberalisme itu sampai di kebijakan publik itu mas nah kemudian kita lihat juga mungkin ada ya menyatakan bahwa gencarnya wacana beda agama juga punya benang merah ya orang ada terserah mau setuju atau tidak karena sebagian besar kan itu antara umat islam dengan nasrani ya dengan kristen ya itu ya kan rata-rata begitu ya ya mungkin ada yang tapi sebagian besar itu antara muslim dengan seorang kristen ada juga yang mengatakan ini wah ini apa ini kristenisasi ya gitu loh ya tadi sebenarnya katakan itu dan sekaligus kalau begitu apa berarti ada aspek namanya deislamisasi nah dalam politik itu sebenarnya serba mungkin mas kan kita umat islam juga berat mengembangkan apa namanya islam kita dengan dakwah macem-macem umat lain pun bisa juga kan berapa banyak dari umat islam yang beralih ke agama nasrani atau Hindu atau yang lain kan ada itu kan begitu kan itu jelas ya tapi yang tadi saya katakan boleh jadi memang pernikahan beda agama itu ada unsur-unsur kesana ya terutama persoalan tadi liberalisasi jelas kemudian yang kristenisasi memang mungkin masih debatable ya tapi disitu jelas ada unsur namanya deislamisasi karena apa apakah nanti yang nasrani atau masuk kristen atau yang protestan atau Hindu atau apa jelas itu terjadi ini proses namanya deislamisasi itu kan jelas saya disini tidak hanya mau terginkul dengan perusahaan kristenisasi itu ya tapi boleh jadi itu adalah adanya proyek-proyek namanya deislamisasi dengan mencoba untuk orang islam dikawinkan dengan orang yang beragama lain kan begitu jadi kalau kita lihat kan memang banyak lah ya itu itu yang tadi saya singgung persoalan dulu ketika undang-undang nomor 174 mau digulukan itu kan juga ada beberapa pasal yang memang sengaja itu di ingin dituangkan atau ingin disahkan supaya ada proses tadi deislamisasi tadi misalnya ini yang dulu pernah munculnya adalah pasal 11 ayat 2 yang menyatakan begini ini rancangan undang-undang dulu ya yang satu itu jumat tadi perbedaan dikarenakan kebangsaan kesukuan tanah asal agama kepercayaan dan keturunan bukan merupakan halangan untuk pernikahan ini kemudian tokoh-tokoh islam protes organisasi-organisasi masyarakat islam juga protes akhirnya pasal ini tidak disahkan di dalam rancangan undang-undang itu tidak disetujui ini kan menunjukkan bahwa sejak lama itu kita sebenarnya sudah punya itu ya orang mau ngomong apa saya kadang mau ngomong terus terang itu gak enak ya disini tapi proses itu itu ada gitu loh diakini atau tidak deislamisasi itu muncul gitu loh iya kan jadi menjawab pertanyaan anda tadi itu menurut saya potensinya sangat besar sekali ketika pernikahan lintas agama atau beda agama itu kemudian dilakukan dan banyak juga kan pendukung-pendukung namanya jil itu ya jil ya apa namanya jaringan islam liberal itu kan banyak juga itu ada misalnya semacam ulil absar abdallah yaitu kan pendukung-pendukung jil yang sebenarnya prinsipnya ya mungkin berpikir bahwa wah ini Al-Quran kan tidak mengatur surat tegas ini bagaimana tapi kita juga temukan beberapa ayat dia dalam Al-Quran kemudian sampai kemudian MUI ya MUI membuat fakta itu kan berarti apa ada landas saja bukan hanya Quran yang dipakai tapi juga sunnah ya kan kemudian juga isma kemudian juga kias kan sumber hukum bukan hanya Quran itu loh jadi dengan demikian ya kecurigaan kita itu mungkin ya sangat itu terjadi apalagi didukung oleh namanya orang-orang yang liberal tadi orang liberal kan mengatakan begini ya misalnya dikatakan oleh Abdul Moksid Ghazali itu ya tanggal 18 Desember 2004 itu dia mengatakan tidak ada dalil yang melarang pernikahan perempuan muslim ya muslimah dengan laki-laki non muslim bagi saya tidak ada dalil itu adalah dalil bagi bolehnya pernikahan diantara mereka itu yang dimaksud dengan kaidah Adam al dalil huwa al dalil kalau sudah tidak ada dalil al Quran yang melarang maka berarti sudah tidak ada dalil sehingga pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim mesti diperbolehkan nah ini kan berarti dasarnya cuma Quran kok pada sumber hukum Islam bukan hanya Quran betul kan juga ada tadi ada as-sunnah kemudian juga ada ijma' ulama' atau ijma' sahabat juga ada kias lu itu jelas sekali kalau nanti itu kan lama-lama orang mungkin ya apa istilahnya memukul orang tua itu kan tidak ada hukumnya dalam Quran padahal Quran hanya hukumnya jangan kau mengatakan ah nanti membakar harta anak yatim ya tidak apa-apa misalnya perintahnya kan jangan memakan berarti membakar boleh kalau kita hanya dasarnya Quran tentu itu akan berbahaya kalau kita menghukumi sesuatu haram dan tidaknya itu baik ya Prof. Tegi ada yang menyebutkan jika pernikahan beda agama itu upaya pelegalan persinahannya kalau kita memandang zinah dalam sudut pandang Islam apa tangkapan Prof. Tegi Prof mengenai statement ini wah ini saya bukan Ustadz ya jadi ya sesuai dengan pengetahuan saya aja ya nanti begini ya kalau saya berpikir sistem Islam itu kan beda dengan demokrasi dimana perkataan dan perbuatan seorang Muslim wajib terkait dengan hukum syara betul kan artinya seseorang itu tidak bebas melakukan semuanya itu begitu saja tapi juga harus terkait dengan apa kalau kita ngomong pernikahan ya hukum pernikahan tentang beda agama bagaimana Allah berfirman kan begitu kan di Quran kita temukan juga kan misalnya di Quran di surat Al-Baqarah ya ayat 221 itu janganlah kalian menikahi para wanita musrik sebelum mereka beriman jelas kan sesungguhnya budak wanita mu'min lebih baik dari wanita musrik walaupun dia menarik hati kalian jangan pula kalian menikahkan kaum musrik dengan para wanita mu'min sebelum mereka beriman itu jelas sekali sesungguhnya budak mu'min lebih baik dari orang musrik walaupun dia menarik hati kalian mereka mengajakkan raka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya itu kan jelas sekali berarti laki-laki mu'min tidak boleh nikah sama wanita musrik kan itu kan kemudian laki-laki wanita mu'min sebaliknya wanita musrik pun tidak boleh menikah dengan laki-laki mu'min kan itu ini sudah jelas kalau dasarnya begini berarti apa kalau kita lihat kembali ke fatwa mu'i tadi mu'i tadi berarti apa pernikahan beda agama itu kan bukan hanya haram tetapi juga tidak sah atau bukan hanya tidak sah tetapi juga haram kalau itu haram berarti apa berarti kan disitu ketika orang melakukan hubungan suami istri kan itu kan itu berarti kan bukan ibadah tetapi justru dinyatakan itu sebagai sebuah sinahan kan itu mas nah kalau ini kita ikuti tadi dengan pola halah yang penting kan ini sudah nikah ditetapkan pengadilan sementara beda agama kemudian dia mendapatkan itu ke dicatatkan ke kantor catatan sipil kemudian keluar akte kutipan akte nikah dia kan merasa aman tuh padahal itu sama saja jennya kalau kita lihat itu sebenarnya mestinya kalau saya ditutup itu ya ditutup pintu di catatan sipil itu ditutup supaya apa ya supaya tidak dilakukan perkawinan beda agama karena begitu kita buka sama aja kan negara ini melegalkan nah tadi melegalkan percintaan kenapa kita mau begitu ini ini terutama ini perspektifnya kan agama mas jadi istilahnya ini forum internum kalau mau ditarik-tarik ke HAM ya nggak nyambung gitu loh kita mengatakan ini jinah tidak kan perspektif kalau perspektif perizinahan dihukum bidana ya beda lagi tapi ini menghukumi suatu pernikahan hubungannya suami isteri itu perizinahan atau tidak nah kita lihat kalau ini dari sisi hukum negara misalnya hukum KUHP ya nggak bisa kita kan jinah oh sudah jelas ada ditetapkan pengadilan atau lalu dikeluarkan tadi kutipan akte nikah ya itu berarti kan sah gitu loh ya jadi kalau kalau hukum negara itu kan tahunya kan sah apa tidak betul tapi kalau hukum agama tentu halal halal haram nah jadi kembali ke pertanyaan anda tadi maka perkawinan beda agama itu saya saya menyimpulkan juga ini adalah membuka pintu untuk dilakukan perizinahan itu hmm forum internum itu ya ya itu forum internum baik baik oke menarik terima kasih atas jawabannya luar biasa apabila kita membahas tentang pernikahan ya mungkin jawaban-jawaban saya bisa debatable ya bisa debatable itu saya kira hal yang biasa lah tapi makanya saya katakan ini dasarnya lebih ke aspek hukumnya baik baik sekaligus karena sedikit saya juga sedikit tahu dari sisi agama saya juga punya konsekuensi tadi konsekuensi aja dari apa yang dikatakan MUI nah itu betul betul jadi ketika itu tidak dihalalkan berarti haram berarti disitu ada unsur perizinahan hmm iya baik tapi yang tadi saya kutip memang dari apa yang ada berlaku undang-undang di Indonesia itu ada celah ya prof ya ada celah untuk yang sangat terbuka untuk melakukan terlepas dari halal haram betul betul sekali terlepas dari halal haram yang pasti saya tadi memandang bahwa profsuteki itu sependapat dengan apa yang dikatakan oleh MUI ya prof ya ya tentang haramnya pernikahan berbeda agama baik profsuteki terima kasih atas waktunya luar biasa terima kasih juga pada puan dan tuan yang sudah menonton acara ini sampai di pertanyaan keempat tetap stay tune terus di channel profsuteki tonton video-video kami karena kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal ramah terdidik dan juga beragam baik jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe channel ini dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh